Intro Sobat Maestro yang dikasih oleh Tuhan Saat ini mari kita mau merenungkan sebuah tema Antusiasme adalah kekuatan untuk menciptakan perubahan yang positif Kita bisa mengambil ayatnya dalam 2 Korintus 5 ayat 17 Jadi siapa yang berada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan yang baru Yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang Sobat Maestro yang dikasih oleh Tuhan Minggu lalu saya katakan bahwa antusiasme itu Dari kata Yunani 2 kata Yunani En dan Theos Yang artinya Tuhan di dalam kita Bila Tuhan di dalam kita Bukan saja sebuah kekuatan yang membuat kita bisa maju-maju terus Juga sebuah kekuatan yang bisa merubah karakter kita Menciptakan manusia yang baru di dalam hidup kita Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa perubahan ini sifatnya dari dalam keluar Yaitu dari pembaharuan budi kita Sampai keluar Dapat dilihat oleh umum oleh semua orang Tindak tandu kita Yang berubah Sobat Maestro yang dikasih oleh Tuhan Pertanyaannya bagaimana terjadinya proses Dari perubahan itu Terjadinya proses dari kelahiran itu Kalau kita baca Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 24 Disana diterangkan bahwa kita dibaharui atau dirubah Di dalam roh dan pikiran kita Di dalam roh dan pikiran kita Mengenakan manusia yang baru Yang diciptakan oleh kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya Kebenaran berbicara firman Tuhan Yohanes 17 ayat 17 Kuduskan mereka oleh kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Jadi firman Allah Yang ada di dalam kita Bisa merubah karakter hidup kita Bisa merubah sifat dan tabiat kita Puji nama Tuhan Kata surat 1 Petrus pasal 1 Ayat yang ke 23 Benih firman Allah itu Yang membuat kita menjadi baru Benih ketika masuk ke dalam hati kita Dia akan tumbuh Menjadi lembaga yang lain Dia bisa punya tubuh Dia bisa punya ranting Punya buah Daun Dan punya kembang Sesuatu yang indah Itulah pekerjaan roh kudus Itulah pekerjaan firman Tuhan maksud saya Dalam koloses 1 ayat 16 Dikatakan bahwa firman Tuhan itu Menciptakan Baik yang ada di surga Maupun yang ada di bumi ini Termasuk pemerintahan-pemerintahan Dan lebaganya itu adalah firman Tuhan Yang kedua Oleh kebenaran yang sesungguhnya Itu adalah roh kudus Yang dimaksud Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke 5 Dikatakan Kita dilahirkan kembali oleh air Yaitu firman Allah Dan oleh roh Yaitu roh kudus Kalau kita mundur kembali ke kitab kejadian Pasal 2 ayat yang ke 7 Disana kita bisa melihat Bahwa ketika manusia diciptakan Merupakan dari debu tanah Ketika dibentuk badannya Kaki tangannya Masih dalam keadaan patung Tapi ketika roh Allah ditiupkan Jadi manusia yang hidup Sebab roh Allah ini Punya daya untuk menciptakan kembali Memperbaharui Menghidupkan Puji nama Tuhan Di dalam bahasa Yunani Roh kudus itu ditulis dengan kata Peneoma Dalam bahasa Ibrani Adalah ruah Yaitu angin atau nafas Allah Jadi sobat maestro yang dikasih oleh Tuhan Dua hal ini Ketika firman Allah dan roh kudus Yang ada di dalam kita Kemudian dia bekerja Dia membaharui hidup kita Manusia lama sudah berlalu Manusia baru sudah terbit Pertanyaan yang kedua Sifat karakter apa Yang diperbaharui oleh firman Allah dan roh kudus Soalnya kita baca yang pertama Efesos 4 ayat 25 Tadinya kita suka berdusta Sekarang kita berkata benar Yang kedua Efesos 4 ayat 26 Tadinya suka kita ini menyimpan kemarahan Sekarang kita tidak lagi suka marah Efesos 4 ayat 28 Tadinya kita suka mencuri Sekarang kita mau bekerja Berlela-lela untuk mencari rejeki Yang keempat Efesos 4 ayat 29 Tadinya kita suka berkata kotor Sumpah serapa Tidak sekarang kita berkata tentang berkat Efesos 4 ayat 32 Tadinya kita garang Sekarang jadi ramah Kepada semua orang Nah sebagai ayat yang terakhir kita bisa baca Matius 5 ayat 16 Demikianlah Hendaknya terangmu bercahaya Di depan orang Supaya mereka melihat Perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu di surga Sobat Maestro yang dikasih oleh Tuhan Kalau firman Allah dan roh kudus Ada dalam hati Batin hidup kita Maka dia akan menciptakan kita Menjadi manusia Dia akan rubah kita Menjadi suatu karakter yang baru Karakter yang seperti Allah Sehingga kita pas disebut sebagai anak-anak Allah Tuhan memberkati kita semua Amin Altyazı M.K.